Banyak cara dilakukan untuk menjaga kelestarian kebudayaan Sunda sehingga tetap terjaga dan dikenal masyarakat. Seperti halnya komunitas grup Karinding di Lembang yang mengkolaborasikan alat kesenian musik Sunda Karinding dengan musik reggae. Bukan untuk mengubah identitas asli lagu reggae, tapi ingin membuktikan alat kesenian Sunda juga bisa membawakan genre musik lainnya. Sekelompok masyarakat Lembang Kabupaten Bandung Barat sukses mengubah musik reggae yang berjudul Don Worry. Lagu beretnis reggae yang dipopulerkan Tony, Ki, Rastafara, dan Stephen N. Kokona tersebut dikolaborasikan alat kesenian Sunda Karinding. Alunan musik yang diciptakan dari kolaborasi musik reggae dengan Karinding membuat yang mendengarkan terbawa makna yang terkandung dalam lagu Don Worry. Bukan untuk mengubah identitas asli lagu reggae, tapi ingin membuktikan alat kesenian Sunda juga bisa membawakan genre musik lainnya. Penyanyi Karinding reggae, Nina Carlina mengaku, tak mudah mengkolaborasikan Karinding dengan musik reggae. Kesulitan awalnya dari aransemennya. Setelah berulang kali mencoba dalam latihan, akhirnya membuahkan hasil. Bermaksud untuk merubah identitas asli Karindingnya sendiri, tapi ingin memperkenalkan bahwa Karinding Celempung ini kaya, bisa membawakan genre lain. Tidak hanya alat kesenian musik Sunda Karinding, grup ini juga menggabungkan alat kesenian musik Sunda lainnya seperti jentreng, catch-rack, dan celempung. Ciri payah Nina Carlina menjaga kebudayaan Sunda dengan mengkolaborasikan musik reggae, akhirnya mendapat kepercayaan untuk tampil di tempat wisata Lembang.